Intro Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepadamu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berarti kamu memang tidak menyampaikannya. Terasa betul beratnya di hati Nabi SAW, sampai Allah tidak memberikan pilihan, pokoknya tugasmu menyampaikan Muhammad, tidak ada kata menolak. Kalau kamu sampai tidak menyampaikan, berarti memang kamu tidak menyampaikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka kemarilah kalian, aku akan memberikan perhiasan kepada kalian, kemewahan kepada kalian, dan aku akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Ketika wanita-wanita di Madinah melihat suaminya dapat ghanimah yang banyak, bisa mendapatkan jatah lebih dari suaminya, maka Ummahatul Mu'minin menginginkan nafkah dari Rasulullah, yang keinginan seperti ini tidak pernah diinginkan oleh Ummahatul Mu'minin sebelum peristiwa Bani Nadir dan sebelum peristiwa Bani Quraidah. Amat sangat penting ketika kita mengkaji kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, tidak hanya dengan Fir'un, tapi dengan Korun, dengan Haman, dengan Bani Israel dan lain sebagainya, untuk melihat pola. Karena pola ini kalau sudah kita tangkap, ini akan menjadi sebuah pelajaran dan kalau kita menghadapi kasus yang serupa, seperti inilah kira-kira sejarah itu memberikan panduan. Surat Al-Anfal ini, kan ini menceritakan tentang Perang Badar. Kalau menceritakan Perang Badar, ya mulai dari pertama. Tapi di dalam surat Al-Anfal, apa hikmahnya? Allah kok memulai langsung dengan masalah gonimah? Jadi ada keunikan tersendiri. Kalau kita membahas sirah melalui Al-Quran, di samping keunikan dari kata-perkata, susunan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, begitu pula kita akan mendapati bagaimana Allah menuturkan tentang Perang-Perang yang ada di dalam Al-Quran. Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Al-Quran Al-Quran Al-Quran